Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara membuat animasi keren saat layar HP dalam keadaan standby. Dan untuk animasi ini bisa kita ganti-ganti sesuai dengan kemauan kita. Selain itu, di sini pun kita bisa menambahkan jam dan juga tanggalan. Jadinya hampir menyerupai Always On Display yang ada di HP Samsung. Nah untuk bisa melakukannya ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Silahkan simak videonya dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke kita lanjutkan dan untuk melakukannya di sini kita menggunakan aplikasi AOA, Always On Display. Ya aplikasi ini gratis bisa kalian download di Google Play Store ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Sekarang kita buka aplikasinya kemudian setujui untuk segala perseratannya. Silahkan kalian baca ya. Kemudian izinkan aplikasi ini untuk berjalan di atas aplikasi lainnya. Nah di sini kita pilih AOA. Kemudian pilih izinkan. Oke jika sudah kemudian kembali. Berikutnya untuk notifikasi boleh kita lewatkan ya mungkin nanti. Jadi ini bisa digunakan untuk notifikasi ataupun untuk mode standby pada layar HP. Setelah itu di sini kita pilih saja NG Lighting. Ya karena gratis jadi ada iklan ya. Kemudian pilih SG Lightingnya. Nah di sini tinggal kita pilih yang Always On. Jadi jangan untuk notifikasi ya. Tapi kalau kalian mau menggunakannya untuk notifikasi juga bisa. Kemudian di sini kita pilih SG Animation. Nah di sini ada beberapa animasi yang bisa kita pilih. Nomor 1 ini, nomor 2 berikutnya, kemudian yang ini, kemudian yang satu lagi, kemudian yang lampu di bagian atas ya, dan satu lagi di sebelah kiri kanan. Nah kita pilih saja yang ini misalnya. Lalu pilih Save. Nah untuk mendapatkan gratis kita pilih View Ads. Tunggu untuk pemuteran iklan hingga selesai. Ya jika sudah, kemudian kita centang di sini. Berikutnya di sini, NG Time Out. Nah kita atur untuk waktu animasinya. Kalau misalnya kelamaan, tentu saja akan menguras baterai. Kita buat saja misalnya yang 30 detik. Kemudian kita checklist di sini. Lalu pilih NG Adjustment. Nah di sini tinggal kita atur untuk kecepatannya. Kalau misalnya kalian menggunakan untuk NG Lighting yang di pinggiran layar, tinggal kita atur untuk kecepatan. Bisa lebih cepat atau rendah. Ya jika sudah, kemudian simpan. Ya jika sudah, kemudian kita kembali. Kemudian sekarang kita tes terlebih dahulu. Nah setelah layar dimatikan, maka untuk animasi akan berjalan seperti ini. Kalau kalian ingin mematikan jam dan juga tanggalan, maka caranya juga sangat mudah. Nah untuk menonaktifkan jam dan juga tanggalan, tinggal kita pilih saja di sini. Voice Face kita pilih. Lalu pilih Disable. Kemudian simpan. Berikutnya untuk tanggalan kita pilih juga. Lalu pilih Disable. Lalu Save. Nah sekarang kita coba lagi. Oke, berikutnya yang muncul adalah hanya animasinya saja. Dan untuk waktunya berlangsung sesuai dengan yang kita pilih tadi, yaitu 30 detik. Nah ini untuk aplikasinya tidak menguras baterai ya. Yang penting kalian menggunakannya jangan selalu. Paling-paling ya untuk animasi hanya 15 detik saja. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk membuat animasi saat layar dalam mode Standby. Dan semoga tutorial singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.